Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel Sandi Kok Channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini semakin berkembang Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan riskinya Amin, amin, ya robbal, alamin Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara bermain manual download Pada seri kok PA600, PA300, dan PA700 Saya memakai seri kok PA600 Untuk menunya sama ya Untuk yang pertama, teman-teman siapkan kot dari minor dulu ya Jangan lupa untuk tempo Kita ambil 150 saja Teman-teman siapkan disini Untuk STS 1 sampai 4 String, Suling, Gitar, dan Piano Karena beda set berbeda penempatan ending dan intro ya Disini Kalau teman-teman sudah siapkan Untuk voice-nya Kita akan bermain dari G dulu Silahkan diikuti Untuk pengoperasian tangan kiri ini Terima kasih telah menonton! Di sini Kita mengambil dari G minor Pastikan Jangan terlalu jauh Untuk perpindahan dari G minor ke kot lainnya ya Bila dari G minor Teman-teman nanti pindah Ke D Ini kan terlalu jauh ya Jadi teman-teman Pindah saja seperti ini Lebih dekat Karena disini sudah ada pasangannya Disini G, D Pasangannya disini ya Kalau untuk D ini Pasangannya G minornya disini Teman-teman Memang bisa saja Kita Bermain dari G minor Langsung kesini Tetapi itu untuk yang sudah Mahir Untuk Pengoperasian kot-kot ya Tetapi kalau untuk teman-teman yang baru memegang seri kot Mungkin teman-teman memikirkan intro variasi atau ending ya Akhirnya konsentrasi tidak tertuju pada kot Konsentrasinya berjabang Nah itu yang akan membuat kita gagal Tenang Dan Ikuti Kot yang Saya terapkan ini ya Ini dari G minor F C minor D minor Saya jatuhkan kembali Tangan kiri dan tangan kanan ini Posisi kotnya sama Kalau G minor dari sini Untuk tangan kanan G minornya kita tekan dari sini juga ya Tetapi saya mengajarkan G minor dari sini Bukan dari sini Teman-teman ikuti Pada saat kita Memainkan voice Pindah kotnya Berpindah ke kot F Seperti itu G C minor Kalau kita urutkan Sama Untuk bermain voice Jangan terlalu jauh ya teman-teman Kita ikuti Tangan kiri kita Seperti ini Itu juga tergantung lagu Kalau lagunya dari G minor ke D minor Bisa juga Tetap larinya D minor Tergantung dengan lagu Bila lagu aslinya itu G minor ke F Teman-teman ikuti Bila G minor ke D minor Teman-teman ikuti Yang harus teman-teman perhatikan juga Pada saat kita Bermain voice Dimana kira-kira Not hitam yang akan kita tekan Kalau dari G minor Itu juga tergantung dengan lagu ya teman-teman Bila lagunya nanti Ada dari G minor ke C major Ada juga Bagaimana Kalau kita bermain dari F minor Seperti ini Bagaimana Kita harus tahu dulu Standarnya Dimana Untuk chordnya ya Bila standarnya Di C minor Standar dari Nada cowok Misalkan Dan nanti ada yang Menyumbangkan lagu Yang nadanya Di C minor Kita harus Kita harus Turunkan ya Hitung dari sini C B Des A G crash D F crash Dan F Kita Ketemu di F minor Seperti itu Seperti itu ya teman-teman ya Sama juga Kalau lewat D minor Kita hitung Kesini Ada Berapa note Yang kita Langkahi Cara Bermain manual Untuk Seri kok PA600 PA300 Dan PA700 Terus dukung Channel Sandi kok Ini Dengan cara Subscribe Like Serta Hidupkan Tanda loncengnya Bila nanti Channel Sandi kok Mengupload Video terbaru Tutorial terbaru Serta share Sample-sampel Gratis Teman-teman Akan menerima Notifikasi Di handphone Teman-teman Nanti Akan saya share Bagaimana Cara Memainkan Manual Dangdut Dengan posisi Chip Kita bermain Chip itu Seperti ini Ini contoh ya Nanti akan Saya share Bagaimana Cara Belajar Chip-Chip Dengan lagu-lagu Yang Agak Susah Sedikit Tetapi Kita bermain Manual ya Teman-teman Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati